Intro Pencatat data Ini adalah diskusi lanjut dari DAG atau Data Acquisition atau Data Acquisition Jadi ini adalah bagian yang akan kita diskusikan yang disebut dengan pencatat data Jadi data setelah diambil dari obyek uji kemudian diolah setelah diolah kemudian dicatat datanya Data login atau pencatat data adalah yang dikumpulkan adalah pencatatan data yang dikumpulkan selama periode waktu tertentu bergantung pada aplikasinya Data dapat berubah pengukuran suhu tegangan, arus, kelembapan, atau sinyal lain Data Logger adalah sistem akusis data mandiri dengan prosesor internal dan perangkat lunak yang ditentukan sebelumnya yang tertanam di unit Jadi artinya dikatakan tertanam di unit ini ini adalah suatu yang peralatan terpisah Jadi ini sebuah mini komputer karena mempunyai ROM dan RAM Data dapat berjalan sebagai perangkat yang berdiri sendiri berdiri mandiri, portable dan mudah digunakan untuk tugas tertentu Ada yang jadi satu dengan komputer kalau kita memiliki komputer sebagai data akusisi kita dan pencatat datanya pun ada di komputer tersebut Semua pencatat data memiliki penyimpanan luka untuk menyimpan data dan beberapa menyatakan slot SD Security Digital Card ada cardnya, ada slotnya ada yang mengatakan ini memory card Jadi ini sebagai media penyimpanan Untuk memori tambahan Pencatat data yang mendukung web dapat konfigurasi dan berbagi data melalui jaringan Jadi misalnya kita melakukan suatu joint research research dari satu negara yang gabung satu negara dengan negara yang lain Kita bisa melakukan kerjasama Kemudian data itu bisa langsung dikirim ke jaringan Jadi penelitian dilakukan dalam waktu yang bersama-sama tapi data langsung bisa di-split melalui jaringan Pemilihan data akusisi atau data akusisi options Ada banyak variasi pilihan sistem data akusisi Ini sengaja saya gambarnya SD itu bukan scan disk bukan scan disk, scan disk ini merupakan perusahaan pembuatnya Tapi ini adalah memory card yang bisa menyimpan sebanyak 128GB Speednya cukup tinggi Perangkat akusisi data Perangkat akusisi data Ada yang pakai USB Ada yang pakai internet Ada yang pakai PCI Dan lain-lain Berisi kondisian sinyal Converter ADC Analog digital converter Perlu disambungkan ke komputer agar berfungsi Perangkat ini sangat berflexible dan dapat digunakan di banyak aplikasi berbeda yang menjadikannya pilihan yang populer Perangkat akusisi data ini ada yang ditanamkan di komputer karena kita memakai programnya di komputer tersebut yang pernah saya buat saya memakai bahasa turbo pascal bahasa pascal Perangkat ini sangat fleksibel dan dapat digunakan di banyak aplikasi berbeda yang menjadikannya pilihan yang populer Pengguna perangkat plug-in dapat gunakan perangkat lunak akusisi data yang telah ditentukan sebelumnya Ini merek-mereknya Ada yang di A DAG AMI Atau dapat menggunakan lingkungan pemrograman seperti menggunakan memanfaatkan Python Python Ada bahasa C++ Ada yang juga dengan DC Lab Automate Lab atau LabView NIL LabView Semuanya bisa kita manfaatkan untuk data akusisi Dengan opsi bus yang berbeda dan fleksibilitas untuk menggunakan perangkat lunak yang bebas perangkat akusisi data menawarkan solusi yang dapat disesuaikan untuk aplikasi yang unik dan spesifik Unik dan spesifik itu yang bermacam-macam Ada yang ingin mencatat datanya per menit tidak apa-apa Ada yang minta detik Tapi kalau penelitian yang lebih akurat minta yang setiap mili detik dan sebagainya Tentunya itu berbicara tentang speed atau kecepatan dari komputer atau kecepatan dari perangkat akusisi data kita Sistem akusisi data Sistem akusisi data medular dirancang untuk jumlah saluran yang banyak Nanti kita lihat Data akusisi ada yang cuma 1, ada yang 4, ada yang 8 Nah ini banyak ya Sistem-sistem kompleks yang perlu mengintegrasikan dan menginkurkan beberapa jenis sensor Masing-masing sensor mempunyai sifat sendiri Seperti yang sudah tolong di review Seperti pada posting saya yang lalu mengenai sensor Masing-masing sensor mempunyai menghasilkan keluaran yang berbeda Ada yang tegangan yang berupa Arusnya berupa Besarannya Tentunya Sangat rumit Karena dia harus dikalibrasi Dan alat yang modular ini mempunyai kalibratornya Jadi langsung bisa dikalibrasi pada peralatan Ini alatnya mahal ya Sistem ini lebih kompleks untuk diintegrasikan dan digunakan Tetapi sangat fleksibel Sistem modular adalah opsi akusisi data yang paling mahal Tetapi banyak aplikasi membutuhkan fitur yang hanya dapat disediakan oleh sistem akusisi data Seperti PXI Ini sangat menarik ya Apalagi kalau Anda lihat yang ditanamkan di kendaraan-kendaraan transport Seperti misalkan beda motor Yang dilakukan sudah bukan analog tetapi digital Sehingga sering orang mengatakan Aduh saya tidak bisa revisi motor ini karena dia memakai komputer Yang dimaksudkan adalah akusisi data Bisa mengeluarkan data dan bisa mengolah data Ada mobil ada yang motor Multiplexer Nah ini multiplexer ini adalah suatu alat Oke saya lanjut dulu Multiplexer adalah suatu alat untuk komponen elektronika yang digunakan untuk memilih dua Atau lebih input Kalau satu tidak perlu Multiplexer Dua ini Maksudnya adalah untuk dipakai peralatan yang dipakai IC ini dipakai untuk membantu data akuisisi Multiplexer artinya ini pencatatan data Yang berganti-ganti berbeda dengan multitasking Jadi multitasking juga sudah saya siapkan Saya akan saya posting Sudah saya siapkan supaya kita mengerti apa yang disebut dengan multiplexer atau multitasking Multiplexer ini adalah pencatat data yang bergantian Sesuai dengan apa yang kita inginkan Bertambah banyak data yang dicatat Bertambah banyak sensor yang dipasang Akurasinya makin rendah Bukan makin rendah Karena waktu pencatatannya menjadi lebih panjang Ada yang mengatakan lebih akurat Tergantung dari kecepatan dari pencatatannya Pemilihan ini dapat dientukan oleh bagian kontrol atau suatu selektor Intinya multiplexer terdiri dari lebih dari satu input Outputnya bisa kurang dari input Jadi misalkan inputnya 4 Outputnya bisa 2 Tapi yang saya pakai Outputnya cuma 1 Dari satu input Dia mengirimkan ke satu output Sifatnya bergantian Atau multiplexing Kemudian ada bagian yang disebut selektor Atau pemilih input Ini yang menentukan nanti Input mana yang akan dicatat Saya berikan ilustrasinya juga Tapi tolong direview lagi mengenai posting Saya mengenai multiplexer Yang satunya yang Ini adalah bagian yang terakhir Ada enable atau stroke Untuk mengatur output Semua low apapun inputnya Atau output sesuai dengan input yang dipilih oleh selektor Kalau yang dipilih adalah high atau 1 Maka outputnya Tidak bisa memberikan keluaran Baik Mungkin ini agak terlalu sulit Saya akan Ilustrasikan Seperti ini Ini ada di Penjelasan multiplexer saya pada posting yang lalu Ini adalah perangkat multiplexer Ada 4 masukan 1, 2, 3, 4 Ini bisa Apa namanya Tetapi keluarannya 1 Jadi keluarannya ini nanti akan diolah oleh data akusisi Tapi ini adalah sensor-sensor yang akan dicatat Kita lihat Pada waktu ini S0 dan S1 Ini adalah variasi Sistem digital Dimana kalau mereka diberi harga tertentu Maka ini akan di Selektor ini akan memilih Mana yang akan disambung menjadi output Jadi pada out ini hanya keluar Misalnya Kondisi seperti ini hanya keluar in Misalkan ini adalah Mencatat kecepatan motor Ya ini yang tercatat Tetapi kalau kita lihat multiplexing Ya ada waktunya disini ya Itu tergantung program kita Kalau kita berikan Mili detik Setiap satu mili detik dia pindah Jadi kita lihat Otomatis dia akan Bergerak terus Masuk ke Sensor satu Sensor satu mili detik Sensor dua Sensor tiga Dan itu seterusnya Kembali lagi ke sensor satu Dan sebagainya Itu tergantung program kita Nah kita lihat Kalau strobe nya Kita berikan High voltage Sensor satu Maka S0 dan S1 Tidak bisa memberikan sinyal Ya outputnya 0 Tidak ada keluaran Ya jadi ini tidak nyambung sama sekali Tapi kalau S0 nya ini adalah 0 S1 nya ada 0 Maka yang tersambung ke output adalah In 1 Ya dia catat Ya kemudian S0 S0 dan S1 nya kita ubah menjadi 0 Yang makanya terhubung adalah In 2 Jadi misalkan ini adalah Temperatur Radiator Ya ini outputnya Kemudian Variasinya Satu 0 Kita lihat berhubungan dengan Tiga Ya ini mungkin berhubungan dengan Pengapian Ya itu sebabnya ini Kecepatannya mungkin menjadi Mili detik Ya Mungkin ini kurang tepat ya Kalau untuk pengaturan motor atau Mobil ya Apalagi yang Membutuhkan suatu reaksi yang cepat Ya misalnya seperti pada Motor GP ya GP Oh ini bisa terlambat ini ya Kalau misalkan juga pada F1 ya Ini juga bisa terlambat Maka yang dipakai adalah Multitasking Jadi setiap output itu Seperti input itu selalu punya Saluran output sendiri Ya itu bayangan dari Multiplexer dan Multitasking Oh multitasking Semuanya ada suatu perangkat Komputer sendiri Mencatat sendiri Ya Dari masukan tersebut Ya akan membuat suatu Optimasi Optimal Ya Untuk kerja mesin Apakah Ya saya mengambil ekstrim ya Pada Moto GP Atau pada Formula ya F1 Ya Tapi ini ada multiplexing Ya Umumnya Multiplexer ini kita pakai Untuk penelitian-penelitian kita di lab Dimana pencatatan datanya Berganti-ganti Tergantung berapa Timing Switchnya yang kita berikan Ya Kalau terlalu cepat Itu juga berbahaya Karena Tergantung kecepatan dari sensor ini Kok kecepatan sensor Mengirimkannya ini Lambat Ya Jadi sebelum dia nyampe Sudah kita switch Kita tidak akan mendapatkan data ini Ya Ini tentunya berbicara tentang Processor Kecepatan processor Nah itu sedikit bayangan Mengenai multiplexer Nah saya kembali Saya Nah ini tadi penjelasannya ya Kalau S0 dan S1 S0 0 S1 0 Maka outputnya ada input 1 dan sebagainya Ini tergantung kita Bagaimana kita mengaturnya Disini ditulis juga Jika enable Bernilai 1 Atau high Maka apapun Pin selectornya Ya Output selalu 0 Selalu 0 Low Jadi tidak Tidak Ada data Ya Ini ada beberapa Apa namanya IC multiplexer Yang sering dimanfaatkan Adalah IC TTL Ya Transistor Transistor logic Ya Kemudian ada lagi Yang kita pakai Disini adalah Disebut dengan CMOS CMOS itu Adalah Komplementary Sebenarnya Komplementary Metal Oxide Semiconductor Kalau tidak salah ya Jadi Komplementary Metal Oxide Nah ya Semiconductor Ada Ada beberapa jenis TTL disini ya Nah disini yang saya pakai TTL yang saya pakai Adalah yang berisi 8 Kita lihat Ini TTL pertama ini adalah Jenis ini ya Banyak Kalau kita mau cari Ini ada 2 input Ya Ada 4 buah Ini ada 4 input 2 buah Ya Tadi seperti multiplexer tadi Ada 2 buah multiplexer Nah tapi Kalau kita lihat Outputnya Ya Kalau sistem sekarang Ya kita melihat ya Di komputer kita itu ada USB Gitu ya Masukannya cuma 1 Itu sebabnya Yang dibutuhkan itu adalah Multiplexing Ya Sulit sekali kita membuat Untuk multitasking Ya karena Inputnya 1 Kecuali USBnya ada banyak ya Nah itu pun Ada sistemnya ya Ada USB yang di Paralel Ya Sehingga kita mengenal Apa yang disebut dengan Apa Jalur Data paralel Dan jalur data Serial Ini sedikit Mengingatkan ya Ini fotonya kurang bagus Dari posting saya yang lalu Mengenai Apa yang disebut dengan Data akuisisi Ini adalah bagian ADC nya ya Jadi ini ADC nya Ini multiplexer nya Nah Dan ini adalah D25 Konektor D25 Yang saya hubungkan ke Paralel port komputer Nah Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 Surnya 8 ya Tapi waktu itu saya hanya butuh 7 Sensor Nah Jadi masing-masing sensor Mempunyai konektor sendiri Jadi Hanya mengingatkan aja ya Ini adalah ADC Kongrasa 08 07 Lupa saya ya Kemudian Ini Tidak jelas keluarnya Ini multiplexer nya Jadi Saya kira itu Anda lihat lagi Apa yang disebut dengan Data akuisisi Apa Posting saya mengenai ADC 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 Terima kasih.